Halo guys, coba ingat, kalian pernah lihat apa enggak di situ kitar kalian masih banyak orang yang berkerumun, tidak menjaga jarak satu sama lain, duduk berdekatan, dan juga mengembalikan physical distancing. Pasti kalian akan merasa khawatirkan kalau itu terjadi sama kalian, bisa-bisa kalian malah justru panik, apalagi sekarang kan sedang terjadi pandemi covid-19 dunia. Terus akibatnya apa sih buat kita? Yang pasti, virus akan semakin mudah menyebar antar orang, oleh sebab itu bisa saja kita yang terinfeksi kan? Eits, tapi jangan khawatir dulu, kita punya sesuatu nih. Hold Protocol Reminder for Physical Distancing Merupakan alat yang digunakan untuk mengatur jarak antar orang di tempat duduk, dengan mengingatkan sensor pada tiap tempat duduk yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, untuk komponen yang digunakan ada sensor PIR, Arduino F1 R3, DF Player Mini, Speaker, dan juga potensiometer. Terus, untuk cara kerjanya, yang pertama adalah ketika sensor PIR menerima input dari objek yang ada di jengkauannya, kemudian setelah itu input yang ada nanti akan dikirimkan ke Arduino Uno R3 untuk dioles sesuai dengan program yang ada. Setelah itu, output dari Arduino akan dikirimkan ke DF Player Mini yang nantinya akan dikirimkan ke speaker sebagai output akhirnya. Berikut ini adalah skema rangkaian dari alat yang akan kita buat. Kemudian, ada koda program yang di inputkan ke Arduino untuk menjalankan alat tersebut. Selanjutnya, ada desentri di tampak samping, tampak depan, dan tampak atas. Nah, yang terakhir, ada contoh penerapan alat tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, pada tempat duduk antrian. Pada masing-masing kursi yang bertanda silang, diberikan sebuah sensor. Ketika orang tersebut duduk di kursi yang bertanda silang, maka sensor akan memucap pergerakan orang tersebut dan mengirim sinyal ke Arduino untuk diproses dan menghasilkan output suara. Mohon jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Nah, itu adalah contoh dari alat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila dalam pembuatan alat dan video ini banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.